Intro Kapan rencana antum pulang kampung? Intro Kayaknya untuk tahun ini gak dulu lah Bil Gak dulu ya? Kenapa? Ekonomi? Atau kerjaan atau gimana? Karena kerjaan juga kan kerjaan sekarang ini memang mepet gitu Lagi padat ya? Ya udah lah nanti-nanti aja lah Abis lebaran atau 10 hari lebaran nanti cuti Udah dikabari tapi keluarga Udah Katanya gak apa-apa lah tahun ini gak pulang katanya Oh iya Tapi antum gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa gitu ya Namanya keadaan Ya keadaan Mungkin keadaan itulah yang bisa mengajarkan kita bagaimana artinya Kekabaran Kondisi juga Itu secara gak langsung melatih kita untuk lebih dewasa Betul Mesti kita jalani aja hidup Kan masih ada antum, masih ada bang pati, masih ada bang hari Masalahnya kan hari-hari ini aja yang antum lihat gitu Gak apa-apa Yang penting kan masih ada kawan-kawan lain Saling apa namanya Silaturahmi juga Walaupun gak bisa ke kampung halaman Iya Ada kawan-kawan juga disini Kampung sini pun ada Bisa nanti kita keliling-keliling Aman itu Kita keliling-keliling aja nanti ke rumah-rumah Pak Irti Pak Irwi Ya Pak Irwi main kan dapat-dapat rendang sikit Atau opor-opor ayam Bisa-bisa Itu Allah nanti Karena siapa lagi yang menghabisi makanan mereka kalau bukan kita Wah Betul-betul Betul-betul Kita lah yang makanan mereka itu Kita lah pemuda-pemuda setempat siapa lagi Gila Bang Bini gak pulang nih Karena gak pulang kan kampung ada disini Oh iya kampung sini ya Kampung disini Gak maksudnya pulang ke rumah mertua Ah Belum ada mertua ya Mungkin di masa depan ya Di masa depan ya Di masa depan Insyaallah Tika Allah mudahkan semuanya dan Itu dia saatnya Ya kan kita udah masuk syawal nih Iya memang karena tau syawal itu selain identik dengan hari raya Identik juga dengan hari pernikahan Iya kan kita nunggu bang Bili nikah nih Iya kan gak nyampi-nyampi soalnya Sebenarnya anak pun maunya gitu Tapi Memang Belum Allah kasih jalan Oh belum kasih jalan Mungkin emang ini saatnya tuh Sendiri dulu Sendiri dulu ya Mending kita tetap menjalani kehidupan dengan biasa gitu ya Iya jalani aja lah dulu keadaan ini Mungkin Nikmati aja lah Iya nikmati aja dulu Saatnya sendiri-sendiri Toh ini juga gak bakal selamanya Entah dikasih nikah nanti atau enggak Ya yang di dunia ini kan gak akan selama Betul Bahkan kita gak yakin kalo kita bisa nikah dulu Iya Sebelum kita mati kita Iya Bisa jadi nanti tahun depan kita mati Aul gitu ya Iya begitu juga Makanya Nikmati aja lah Iya nikmati aja lah Hei Wih Dan dulu aja Rani lah Hei 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 Ya cuma nanti salah ini kayak gini Gila Apa coba jawabannya Oh itu salah itu Seharusnya itu tak kebalan warna Inga waningku Salah ini Enak nih Kuih lebaran itu Gila cowok habis penuh keliling kampung kami nih antep tanya, itu punya siapa? itu punya siapa? siapa disini? gila tuh berarti punya? ini kita lah ya umum ini tuh, nih masa ada barang kita udah kuasa oh iya, ini udah ada aja ya? di awal, kita mau makan nantungan aku keliling kampung, nggak santai lah nanti sini bang? itu yang nanya-nanya lama atau nggak? yang nantung ucapkan itu salah ucap sama apa? iya igi minil aydin, mana ada? kakau belum lah ya, ini nao mingkum udah kau coba ya dulu, baru nanti kita gaduh di dalam apa ini juga masalahnya tapi biasanya orang kalau jumpa orang namit atau apa salem dulu dia yaudah, Assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum ini, 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 nggak dapatnya kacau ini disuruh lain lain bapak, si kakau dari off the box cuman lah, suasana lebaran alhamdulillah, akhir-akhir kayaknya ini kita lebih percaya diri ya sebetulnya bagus, karena jadi muslim coba harus percaya diri iya bagus, karena kita sudah apa latihan di bulan ramadhan jadi kita ada perubahan setelah ramadhan jalan dong, seharusnya kalau kita udah berubah di bulan ramadhan, setelah ramadhan kita masih sama seperti ramadhan gitu maksudnya seperti itu oh, maksudnya bukan itu beda bahasa beda bahasa beda penggunaan kata pokoknya kita harus menjadi insan yang lebih baik diri yang lebih baik pribadi ya apalagi di bulan syawak ini yang masih jomblo 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 ini ya itu nggak ditunjuk cepat ini nggak ditunjuk kan ini tadi jomblo jomblo ada 4 kali jomblo 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 jomb Jadi mungkin dulu-dulu Seling berdebat Mungkin cek cok Antara satu sama lain Walaupun Walaupun dari sisi Kita kan diskusi Jadi Kenapa harus Antum minta maaf Emang Antum ada salah Iya kita gak mesti ketika kita berusaha Kita harus minta maaf Kadang kita gak tau yang salah Kita lihat di orang lain Makanya kami ucapkan sekali lagi Minal aidin wal faidin Mohon maaf airan batik Enggak masalahnya kayaknya dia cuma berdua aja minta maaf ya Iya Siapa dulu Anaknya belum habis ngomor Ini kan anak Abang-abang ini kan baru mungkin di kampung ini Kalau anaknya ini udah lama Ini kan baru nampak soalnya Makanya ini yang sering Nampak sering berinteraksi Sama dia Walaupun kedepan gak tau juga berdebat lagi Kayaknya gak tau apa lagi Oke anak Karena apresiasi loh Karena juga minta maaf Kalau anak ada salah ya Ya apa-apa Itu soal Dan bersosial tuh Hal biasa Iya tapi antum ada yang salah Nah ini cukup loh Kita kan baru minta maaf Iya Karena dikurang isi lagi Maksudnya di ucapan maaf Antum tuh Antum ada yang salah juga Minal aidin wal faidin Wal faal herbatin Kalimat itulah yang salah Seharusnya di momen seperti ini Hari Raya Dupitri itu Atau idul adha Ucapannya bukan minal aidin Kan habis bulan ramadhan Habis beramal Jadi doanya itu Kalo ketika berjumpa di bulan Di hari raya itu Ya Takau bawang bawang minum Enggak Enggak Anak di bulan kemenangin Bangar kecil Gini Kan Kalo kami kan Minal aidin wal faidin Minta maaf kan Minta izin Minta maaf gitu Kalo Antum tadi Bilangnya untuk amal Ya udah ada apa masalahnya Sama ajanya itu Bukan masalah gitu Para sahabat itu Ketika mereka berjumpa Satu sama lain Di hari raya Ucapan mereka itu Itu mungkin karena kebiasaan Mereka Kita ada kebiasaan sendiri Kebiasaan siapa lagi Mau kita tiru Kebiasaan kita Kebiasaan kita kan gitu juga Berkaitannya dengan amal Namanya bulan ramadhan Belumnya beramal Sama aja juga kan Kalo maafan itu kan Berkaitan juga dengan sosial Tunggu loh Dari mana soalnya Dari mana soalnya Bukan ini kata-katanya itu Baik Minta maaf Nggak ada yang salah Baik salah itu bukan Apalah arti Minal Aydin Mohon ma'al hebatnya Itu artinya Minal Aydin Kalau nggak Min dari Aydin 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 itu Hari raya Aydin Aydin itu apa Ini Aydin Aydin Pokoknya Yang saya tahu Intinya Tunggu maaf Di hari raya Iya Sama aja Pokoknya Inti dari Salah Minta maaf Terus dari bang Kenapa minta maaf Asungguar raya Minta maaf Minta maaf Itu Minta maaf Itu Itu Lebih baik Iya Tapi Ini Cakupan Besarnya Di hari raya Itu kita Saling Memaah Maafkan Di hari raya Itu saling Mendoakan Bukan Karena daripada Berkurung Pahal Bang Arisan Ini Kita Teliti dulu Arti Minal Aydin Emang artinya apa Jadi Minal Aydin Itu Dari Minal Aydin Dari Basara Minal Aydin Di Indonesia Di rumpun-rumpun Asia Tenggara Sering Mengucapkan Minal Aydin Minal Aydin Minal Aydin Intinya Di situ Dia mengucapkan Semoga Dia Kembali Ke Lahir Seperti Lahir Kembali 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 Dan Menggapai Minal Aydin Itu Kemenangan Tengok Dupai Artinya Itu kan Cuman Arti Bukan Salah Benarnya Masalah Kita Bukan Diarti Masalah Kita Salah Bener Penempatannya Di hari Raya Kita Mengucapkan Itu Enggak Arti Itu Ucapan Itu Di Diucapkan Di Hari Raya Itu Tepat Atau Benar Salah Semoga Semoga Aydin Semoga Itu Arti Kembali Ke Fitri Ya Itu Arti Arti Dari Doa Iya Arti Dari Doa Terus Apa Yang Dimurut Masalahkan Di Hari Raya Ucapan Bukan Itu Tapi Semoga Allah Menerima Amal Amal Kita Amalku Dan Amal Kalian Amal Minum Itu Doa Juga Mendoakan Amal Yang Kemarin Di Bulan Ramadhan Diamalkan Dari Tenggak 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 Di Hari Raya Tenggak Pas Salah Dia Nila Kalau Agak Lain Agak Lain Betul Kelen Yang Lain Lain Makan Juga Nih Seluruh Pasti Orang Tenggak Lebar Amu Tenggak Aiden Itu Kan Diserungkun Asia Tenggak Tenggak Salah Tapi Di Islam Gak Gitu Islam Gitu Orang Islam Yang Disini Ajaran Islam Ajaran Islam Itu Dari Nabi Sahabat Ya Setidaknya Ya Beda Juga Asar Kita Dimana Beda Beda Kebiasaan Kita Gitu Kebiasaan Kebiasaan Orang Islam Di Asia Sama Islam Di Timur Tenggah Beda Ya Memang Terus Doa Itu Kalau Artinya Baik Itu Silahkan Mengucapkan Mengucapkannya Mengucapkannya Gak Salah Cuman Di Hari Salah Karena Ada Ucapan Yang Lebih Tepat Ya Terlepas Dari Tepat Tepat Silahkan Silahkan Pak Lupa Ya Gak Salah Itu Ya Kalau Dibilang Lebih Tepat Berarti Bukan Ber Ini Dari Yang Dari Zub Zub Dari Ini Ada Di Kitab Matubari Tuh 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 Baca Tuh Cacanya Ust Lalu Jadi Gini Pertengah Kita Kembali Lagi Tentang Pengucapan Itu Ada Apa Namanya Dia Termasuk Kemana Ucapan Hari Raya Ada Ucapan Yang Bang Billy Bila Tadi Takkabbal Allah Min Aming Kung Atau Bang Pak Tadi Min Al Aizin Wal Faijin Itu Sebenarnya Kita Masukkan Ke Bagian Ibadah Atau Dia Termasuk Adat Istiadat Itu yang Harus Kita Rincikan Kita rincikan dulu Jadi pengucapan itu Termasuk salah satu Adat istiadah Bukan ibadah Karena memang betul yang dikatakan Pak Bili tadi Orang zaman Para sahabat Itu mereka ketika berjumpa Setelah sholat idul fitri Mereka berjumpa satu sama lain Mereka mengucapkan Begitu pula dengan orang Indonesia Orang Indonesia Apabila bertemu dengan saudaranya Atau sahabat atau teman dia Maka dia mengucapkan Binala Aydin wa ta'idin Tuh dengar Ya udah Karena yang menyalahkan Nantum tadi Karena para sahabat Karena para sahabat Nabi itu melakukan kayak gitu Para sahabat Nabi itu melakukan kayak gitu Sudah seharusnya itu yang kita contoh Siapa lagi mau kita contoh Di muka bumi ini Kalau enggak para Nabi dan sahabat Dan sahabat Iya lah Terlepas dari siapa yang dicotoh Tapi kan kami enggak salah dari ucapan itu Betul Ini doa Ini doa Doa itu enggak baik juga Mungkin masalah baik enggaknya Masalahnya Kenapa di hari-hari ucapan itu Karena ada ucapan yang lebih baik Nah jadi intinya Begini ya Jadi takopalullah mingkum Sama Minala Aydin wa ta'idin Itu tidak ada Apa namanya Tolak belakang Oh tidak bertolak belakang Pada intinya Pada intinya sama Ya Mereka mengucapkan Selamat hari raya idul fitri Itu meloh Kedengar baik-baik Kedengar baik-baik itu Kedengar Kelilu kan otomatis salah Ya karena menurut Ana itu salah Karena yang mengetahui itu kok Jadi yang Memang Bang Bilir mengatakan bahwa ini ada dalilnya Ini ada dalilnya Iya betul Ada dalilnya Dalil ini bukan ucapan dari Rasulullah Salah-salah Saya mengucapkan Pak Ustaz Tapi bukan juga kita langsung menolaknya Ini merupakan Dua keren ya Ini merupakan pengucap Ucapan dari para sahabat Para sahabat nabi Ada salah satu sahabat Yang meriwayatkan bahwa Jadi kalau para sahabat itu Bertemu dengan sahabat yang lain Mereka mengucapkan Maka dari situlah Ucapan itu diambil Dan dipraktekan sekarang Tapi kan Beda kebiasaan aja kan Iya Beda kebiasaan aja Tapi secara keseluruhan Pengucapan minimal izin Walva izin itu Tidak ada Larangannya Tidak ada larangannya Tidak ada larangannya Berarti boleh? Boleh Karena kan dia termasuk ke Ada di situlah Karena itu tadi ya Karena ini bukan ibadah ya Ini cuma kebiasaan aja ya Kita euforia pada saat Selamat hari ini Berarti Tidak ada ucapan khusus Berarti Tidak ada ucapan khusus Dakwah itu milih hikmah Gitu deh Tidak ada ucapan khusus Jangan Hikmah itu apa Hikmah itu lemah lembut Palamu Astagfirullah Maafkan 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 Asalah jelas aja Tangan aja Hikmah itu menyampaikan Di waktu yang tepat Justru ini kan momen Begitu antum salah Begitu antum salah Tadi Disitu anak tegur Rupanya Kita tahu Hikmahnya Rupanya Anda juga salah Makanya Antum mengambil pelajaran Dari semua Peristua-peristua ini Jangan seakan-akan Gitu Keras Di dalam suatu Permasalahan Anak gak keras Anak tegas Iya Teliti dulu Dalami dulu Ini ada gak Betul gak Kalau penelitinya Ulama lah Anak kan cuma muslim biasa Apa yang anak tahu Anak sampaikan Itu salah itu Dalami dulu Penyampaikan Sudah-sudah Deku langsung Iya namanya Berbagi ilmu Kan Nasihat Tidak Bagus Iya kan Nasihat Mana ada ini Itu salah Mulak leher Sebe-sebe-sebe Mungkin itu Perasaan kantum Misalnya Biasa Kayak gini Coba Eh gak usah ini Menyampaikan Dengan lembut Kami nerima juga Kami nerima juga Kami nerima Kami nerima Kami nerima Gak bangkang Ini Nah Dari gitu Gak pake tolak Anak disini Cuma Ini Gak boleh Intinya itu Kita jangan Saling menyalahkan Satu sama lain Hantu gak boleh Nyalahinan Mungkin ada sebagian Kita yang menggunakan Siapa yang dinyalakan 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 Anak Kali ini kalah gak Anak kan cuma Sampai kenapa yang dinyalakan Pokoknya Intinya itu Kita Apa namanya Ini kan Terjadi kesalahan Disinilah boleh Kita minta maaf Tapi kalau misalkan Kita sengaja nih Kayaknya Kalau Hari raya itu Kalau gak minta maaf Kayaknya gak afdol Kayaknya Kayak gak sah Lebarannya Itu salah Berarti ini Anak Ada boleh minta maaf Tapi Pengpadu juga Salah tadi Dia minta maaf Tapi gak ada Salah Salahnya gak ada Tadi tiba-tiba datang Kenapa minta maaf Jadi gini Pusat Diri kita Walaupun gak ada salah Ini gak apa-apa Kalau kita minta maaf Tapi kalau menghususkan Itu yang Kita gak menghususkan Cuma ada momennya Oh mungkin gini Baru raya ini Dia jumpa sama Oh ya Betul Kalau misalkan Sering cuma mana pun Gak minta maaf juga Terkadang kita lukut Dari kesalahan Dari lupa Dari lupa Terkadang juga Kita Pokoknya Intinya itu Kalau kita punya Kesalahan Langsung Langsung Di saat kita Punya salah Kalau ditanya Salahnya apa Oh ada Biar kita tahu Salahnya itu Dimana Biar kita bisa perbaiki Kalau minta maaf Kita ini udah minta maaf Terus Yang dimintakan maaf ini Yang memaafkan Asal jelas saja Kata ya Nah itu Dia meminta Sesuatu Itu harus kita penuhi Atau gak Atau yang dimintai maaf ini Boleh gak bersikap Seperti itu Jangan Lebih baiknya itu Kita memaafkan Satu sama lain Iya kan anak muslim kan Minta maaf Sesama muslim Betul Kan muslim Sesama muslim itu Saudara Masa saudara-masa saudara Iya Maksudnya Tuh Maksudnya gimana Kita kita maafkan Cumaan Itu kan Tanda gak ikhlasnya Ada cuman yang Mungkin kita udah berbuat Apa-apa sama dia Ada oleh-oleh Silahkan Itu boleh gak Itu kan hadiah Biar makin ikhlas Memaahkan Makin happy lagi Makin sayangnya Makin dapat lagi Memang sunah itu Apa namanya Sunah itu memberi hadiah Agar memasukkan Apa namanya Kegembiraan ke hati Masa mencintai Masukkan situ Iya Tapi itu kan Baf bagi hadiah Bukan pas minta maaf Terus kok minta maaf Harus ada hadiahnya Gitu Ini seakan-akan gitu Ya Dia lebih dimaafkan Soalnya ada cuman Gak ada Cuman Kan Gitu Itu di dalam bahasa Ya pokoknya nanti Kedepannya kita harus akur-akur Ya udah lah Boleh Boleh Uang baju kan Oh ya kemarin Belum di bayar Nanti dober Apa baju Baju ini belum dibayar Baju Biar lo belum nih Belum masih ngutang Oh ya oke oke Nanti anak lunasnya Masya Allah Ini air belum cair Soalnya Karena satu kampung Suka dengan Tahan ini Baju ini Baju lo berapa ini Yang untuk menjual Kau pake lah Kau tengok Ini anak beli sama antum Pantesan aja Di lebih percaya diri Kau pake ini Iya Di kampung kita Memang Kayaknya lagi marah Anak sendiri Anak sendiri lagi pake juga Ini ada merek Beda modelnya 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 Aku ada online Aku ada online Aku masuk ke aku Masya Allah Aku masuk ke aku Makanya baju ini keren kali Karena bahannya lembut Dan bisa dibawa mana-mana Jadi setiap acara itu Beda modelnya Bisa kita pake Acara nikah Acara pesta Dan sebagainya pun Salat Aman Jadi ibadah bisa Kegiatan sehari-hari juga bisa Kantor pun bisa Namanya itu Mazza Mazza Yang ganteng gini Ya namanya hari raya kan Betul Boleh kan Raya-raya pake baju baru Boleh Itu kamu khususkan Enggak Boleh kan Itu boleh merayakan Menunjukkan kegembiraan kita Hari raya Walaupun gak harus Walaupun gak harus Begitu Pengen beda di hari raya Pakai Mazza Be confident Muslim